Ajang penghargaan CNN Indonesia Award keempat akan digelar di Medan Sumatera Utara pada malam ini, Jumat 9 Agustus 2024. Mengusung tema Sumatera Utara Harmoni untuk Indonesia Maju akan memberikan banyak penghargaan kepada pemerintah BUMN, BUMD, serta pihak swasta yang memiliki kontribusi membangun Sumatera Utara. Ajang penghargaan CNN Indonesia Award keempat akan digelar di Medan pada pukul 7 malam nanti. Puluhan kategori penghargaan seperti Public Government, Outstanding Public Service, Transformation, Base Social Engagement, dan masih banyak lagi akan diberikan. Akan juga hadir langsung dalam acara kali ini, diantaranya Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Idianto, dan juga PJ Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, serta Cermin CT Corp, Kairul Tanjung, pemimpin redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, dan beberapa pejabat lainnya. Ajang penghargaan CNN Indonesia Award keempat akan digelar di Medan Sumatera Utara pada malam ini. Dan dalam penghargaan kali ini, CNN Indonesia mengingat tema Sumatera Utara Harmoni untuk Indonesia Maju. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di sana, sudah ada rekan kami, koresponden CNN Indonesia, Nova Naya Antaka di Medan. Selamat sore, Naya. Jadi apa yang menarik dari penghargaan CNN kali ini? Ya, selamat sore, Brab, dan juga Pemirsa. Saat ini satu jam menuju momen penting, yaitu CNN Indonesia Awards keempat yang digelar di Medan Sumatera Utara. Saya akan menunjukkan kepada Anda dan juga Pemirsa, seperti apa suasananya, bisa dilihat suasananya. Persiapannya ini juga hampir selesai. Bahkan tadi beberapa atau banyak tamu undangan yang memang sudah hadir ke venue utama. Tadi juga Chairman CT Corp, Bapak Hiro Tanyu juga sudah memasuki venue utama untuk bisa nanti sama-sama kita menyaksikan seperti apa pergelaran CNN Indonesia Awards 2024 ini digelar di Medan Sumatera Utara dengan tema Sumatera Utara Harmoni untuk Indonesia Maju. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa persiapannya lebih dekat. Bisa dilihat panggung megah khas ada ciri khas Sumatera Utara yaitu ada kain ulos yang melambangkan kehangatan masyarakat Batak ini menjadi tentunya doa dan harapan. Agar CNN Indonesia Awards yang digelar pada malam hari ini, tepatnya pada pukul 7 malam ini, bisa, suasananya bisa hangat. Dan tentunya banyak hal yang menarik di sini karena kategori yang nanti akan diberikan juga banyak. Salah satunya ada public government, kemudian juga ada best social adjustment. Ini menjadi salah satu kategori yang nanti akan diberikan kepada pemerintah, kota, kabupaten, kemudian juga BUMD, BUMN, ataupun kementerian yang memberikan kontribusi kepada Sumatera Utara. Dan bisa dilihat ini para tamu-tamu undangan juga sudah mulai hadir, bahkan di sudut sebelah sana sudah terlihat Chairman CT Corp Bapak Hiru Tanjung yang sudah hadir satu jam sebelum acara dimulai, bahkan bisa dilihat situasinya juga sudah mulai ramai. Dan selain itu juga nanti akan hadir Menteri Hukum dan juga Hak Azazi Manusia Menkumham, Yasuna Lawli, kemudian juga nanti juga ada Kepala Kejaksaan Tinggi, kemudian juga nanti akan dihadiri oleh pejabat atau PJ Gubernur dari Sumatera Utara, Agus Fatoni. Dan Bram, saya akan mengajak Anda lagi untuk melihat seperti apa nantinya award ini akan berlangsung yang nanti akan digelar pada pukul 7 malam. Dan sebelumnya, sebelum award keempat ini diselenggarakan, tiga provinsi lainnya CNN Indonesia Award juga telah sukses digelar. Yang pertama itu diselenggarakan di Makassar, kemudian di Bali, dan juga di Palembang. Dan tentunya kita berharap CNN Awards ini akan membawa dampak yang luar biasa dan juga akan menjadi trigger, pemicu bagi seluruh anak bangsa ini untuk bisa memajukan daerah-daerah di Indonesia. Dan juga tentunya ini menjadi hal yang sangat baik bagi se-Indonesia dan juga bagi seluruh warga Indonesia untuk bisa meningkatkan dan juga berkontribusi lebih lagi bagi daerah. Bram. Baik, terima kasih. Kita akan tunggu bersama pada pukul 7 malam nanti. Terima kasih. Nova Nayanteka melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara.